Pemerintah Kota Bandung kembali menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB proporsional. Keputusan tersebut diambil setelah Kota Bandung kembali masuk menjadi zona merah COVID-19. Sejak selasa 1 Desember 2020, Kota Bandung diumumkan masuk kembali ke zona merah atau tingkat kuas padaan tinggi penyebaran COVID-19. Sebagai langkah untuk menekan penyebaran virus corona, Wali Kota Bandung Odit M. Daniel kembali menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB proporsional. Kebijakan itu berlaku hingga 2 minggu ke depan setelah pihaknya menggelar rapat terbatas dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda pada Kamis 3 Desember 2020 di Balai Kota Bandung. Dalam PSBB itu ada sejumlah relaksasi yang dikurangi, mulai dari pusat perbelanjaan, restoran, kafe, tempat hiburan, tempat wisata, tempat ibadah termasuk kegiatan pernikahan. Relaksasi pusat pembelanjaan, restoran, kafe akan direvisi, dikurangi jam persenanya menjadi jam 20, dengan maksimal kapasitas pengunjung 30%. Yang kemarin 50% tapasitas, jam 21, sekarang dikurangi. Tempat wisata dibatasi menjadi maksimal 30% juga, tempat hiburan dibatasi menjadi maksimal 30% ke pasir pengunjung. Tempat ibadah juga dibatasi 30% ke pasir gedung, termasuk kegiatan pernikahan. Selain itu, sejumlah ruang publik seperti alun-nalun dan taman-taman tematik di sejumlah wilayah tetap dilakukan penutupan guna menghindari kerumunan warga. Satuan Polisi Pameng Praja dikerahkan untuk berpatroli ke tempat-tempat hiburan, kafe, restoran, termasuk ke ruang-ruang publik menghalau warga yang kedapatan melanggar. Bahkan, Satpol PP tak segan memberikan sanksi. Pertama adalah sanksi denda, yaitu bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker. Nah, oleh karena itu, pelaksanaan operasi ini telah dilaksanakan oleh Satpol PP sejak tanggal 11 November. November, Satpol PP sudah menerapkan sanksi denda, baik sanksi denda biaya paksa maupun sanksi sosial. Nah, hal ini biar ada efek jerat terhadap masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Sementara itu, pemilik kafe maupun restoran yang sebelumnya buka hingga pukul 9 malam mengaku tak keberatan jika saat PSBB proporsional harus tutup satu jam lebih cepat. Pasalnya, kebijakan ini diambil demi kebaikan kota Bandung dalam memutus penyebaran virus corona. Sangat disayangkan kalau memang misalnya pengunjung nggak bisa datang ke sini. Cuma memang demi kebaikan kita bersama mungkin, agar supaya masalah pandemik ini cepat selesai. Saya pikir ini salah satu langkah yang bagus juga dari pemerintah, supaya dapat segera memulihkan keadaan ekonomi kita saat ini. Kendati kota Bandung masuk zona merah dan kembali menerapkan PSBB proporsional, sejumlah warga mengaku tetap akan beraktifitas seperti biasa. Namun akan lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kalau saya sih kayaknya tetap seperti aktivitas seperti biasa, karena memang aktivitas saya lebih banyak di luar. Tapi untuk tingkat kewaspadaan mungkin lebih ditingkatkan lagi. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman menilai naiknya risiko dari sedang ke tinggi itu dipicu oleh adanya pelonggaran terhadap sejumlah sektor yang terlalu dini dan jumlah tes masif yang dinilai masih rendah. Ada pun PSBB proporsional yang saat ini kembali dilakukan bukan upaya yang tepat dalam menekan laju penyebaran virus corona di kota Bandung. Saat tinggi tambahan ini harus melihat indikator awal, bukan indikator akhir. Kalau indikator akhir itu kematian, angka di rumah saya, itu kita sudah lebih berat lagi, akan lebih lama nanti strateginya. Kemudian selain masalah timing atau waktu, itu adalah durasinya, lamanya. Jadi lamanya itu nggak boleh satu minggu kemudian berhenti. Nanti ada lagi dua minggu. Ini harus jelas lamanya. Dan minimal dalam berbagai studi, lama dari namanya pembatasan sosial itu satu bulan, efektif, rata-rata. Data dari Pusat Informasi COVID-19 Kota Bandung per Kamis 3 Desember 2020, jumlah total kasus positif terkonfirmasi tercatat sebanyak 3.867 kasus. Sebanyak 778 di antaranya merupakan kasus aktif. Zai Ulhaq, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.